selamat datang kembali channel saya yang pada video kali ini akan mereview action figure SHF Bicade Violent Emotion untuk SHF Bicade ini saya belinya loose jadi harganya jauh lebih murah daripada kondisinya yang back in box dan untuk aksesor saya sendiri alhamdulillah ini masih lengkap kita lihat satu persatu yang pertama kita dapat redbooknya redbook ya redbook atau redbooker ya seperti ini yang belum jadi pistol atau pedang dan pada saat masih seperti ini dia berfungsi untuk menyimpan kartu-kartu dari si common rider dikit ini ini bisa kita pasang di pinggang nanti lalu yang kedua kita dapat redbooker yang sudah menjadi piston nah disini nah disini kalau saya bilang agak aneh ya ini dimensi redbookernya yang pada saat menjadi pistol itu kenapa bisa jadi lebih besar daripada ini dan ini juga gagang pistolnya pun jadi lebih besar tapi oke lah gak masalah lalu ini ada redbookernya yang sudah menjadi pedang nah dan kerennya di SHF site ini kita dapat headscope command rider dikit yang normalnya jadi bisa kita swipe nanti headscope nya ke dikit yang normal lalu untuk hand parts nya kita dapat hand parts untuk memegang redbookernya yang sedang menjadi pistol seperti ini lalu kita dapat sebah hand parts ini sebelah kanan yang sedang menunjuk atau ini yang nantangin gitu nuruh musuhnya datang lalu sepasang relax hand seperti ini dan sepasang tangan mengganti seperti ini dan ini sepertinya untuk mengamakan kartu ya tapi di SHF nya yang yang masih komplit sama box nya pun dia gak dapat kartunya mungkin bisa diambil dari SHF dikit yang sebelumnya oke next kita lihat detail dari headscope dikit pylon emulsion ini bedanya dengan yang headscope yang dikit yang normal version kalau kita perhatikan untuk di dahi yang ini dia warnanya umum untuk yang versi file emulsion dan untuk yang normal version dia di dahi ini warna kuning lalu di bagian clear parts matanya ini dia ada aksen tajam tajam lalu lalu untuk menang lama ini itu masih si masih bagus untuk chatnya juga yang di bagian warna pinknya ini yang leket malin pas baru datang yang leket itu di bagian yang warna putih-putih ini dan agak sedikit butok warnanya lalu warna bisa bersihkan disikap pakai sabun juga supaya lengket-lengket hilang dan alhamdulillah sampai sekarang dia gak lengket lagi lalu untuk detil di abs ini dan untuk belt ini juga well sculpted walaupun apa tidak bisa ditarik samping sepertinya supaya dia posisi beltnya itu menjadi vertikal seperti ini untuk masukin kartunya masalah kalau detil kakinya nah ini datang dari beli udah kayak gini gak terlalu kelihatan dan di sepatunya karena mungkin ini mainan yang udah lama ini udah lecet disini lecet dan sebelah juga lecet di bagian belakangnya oke gak ada masalah detilnya masih bagus dan sekarang kita lanjut ke bongkar bongkar atau kita coba swipe kepala dan hand parts nya dan sekarang kita coba ganti hand parts nya dulu dengan hand parts yang sedang memegang drag bukarnya yang menjadi store dan sampai sampai lecet 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 , lecet lecet ya asibu dari sempurna lalu kita coba ganti dengan handwatch yang sedang memegang untuk yang memegang pistol maupun yang pedang dia sama aja yang kita coba ganti kepalanya dan kita pasang redbookernya ya versi ini kita tinggal pasang sini aja ini seperti yang joinnya ini kayak block ball join gitu ya nah terpasang seperti ini dan kita ganti kepalanya dengan versi normal dikit dan untuk SHF dikit ini kalau buat saya masih masih oke lah masih oke buat di koneksi mengingat untuk yang versi singkocu seho yang sendiripun harganya udah mahal banget dan lanjut sekarang kita coba artikurasinya seperti biasa kepala yang bisa muter 360 derajat pada masalah menurut ke depan segini bisa patah dengan patah kiri lalu untuk tangannya memutar 360 derajat di shoulder bagian join bisa menurut ke sini bisa menurut ke depan segini nah rentangnya segini jauh cukup jauh dan belakangnya bisa muter 360 derajat juga ada jointing bisa menurut ke depan segini bisa menurut ke depan segini kalau dibantu dengan abs join dia bisa lebih jauh bisa lebih jauh lalu untuk menurut ke depan segini bisa lebih jauh lagi dengan bantuan abs join lalu kakinya bisa menurut ke depan segini jauh lalu kakinya bisa menurut ke depan segini jauh dan ini ke depan segini lalu ikh belakangnya segini jauh lalu ke belakangnya segini jauh bisa lalu aduk kiri masuk ke sisi kiri sejauh ini dan keluar ke sisi dalem sejauh ini dan terlihatσεk Nah mungkin itu sedikit review mengenai SHF Decade Violent Emotion ini Semoga video dari saya bisa menjadi referensi buat kalian akan hunting si SHF Decade Violent Emotion ini Atau hanya menikmati reviewnya baik di channel saya maupun di channel-channel yang lain Mohon maaf pilih ada kekurangan walaupun salah kata pada saat membuat review action fitur ini Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya yang lainnya bye